Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung buat sahabat semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Channel ini saya buat bukan semata untuk merauk uang Tapi untuk beramal Memberitahuakan seputar pengetahuan buat yang belum tahu Jika yang sudah paham dan admin salah dalam berucat Boleh koreksi admin di kolom komentar Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syari Ilmu agama Yang ia ajarkan pada orang lain dan serta mereka terus amalkan Atau ia menulis buku yang bermanfaat Dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia Itulah salah satu dari amal jariah Amal yang tidak terputus pahalanya Dari Abdullah bin Ammar Radio Hanhu Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Hadis riwayat Bukhari Kalian tidak perlu subscribe Namun apabila bermanfaat sebarkanlah Begitulah saya membuat video ini Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua Abu Bakr ikhwan Satu-satunya Orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari delapan pintu surga Dan akan dipanggil namanya hari kiamat Dan didengar oleh seluruh orang Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Kata Nabi SAW dari Abu Ghrair Jadi disini dikatakan Barang siapa yang menginfakkan sepasang harta Maksudnya disini adalah Dia menginfakkan dirham dan dinar Seperti itu Atau dua hewan jantan dan betina Dari segala satu di jalan Allah Dia dipanggil dari pintu-pintu surga Wahi hamba Allah Ini adalah kebaikan Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan solat Maka dia dipanggil dari pintu solat Siapa yang berjihad dipanggil dari pintu jihad Siapa yang bersodaka dipanggil dari pintu sodaka Barang siapa yang termasuk Orang-orang yang berpuasa dipanggil dari pintu puasa Dan itu namanya pintu rayyan Artinya gini ikhwan Semua pintu itu nanti Sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang Ada orang yang punya Di setiap pintu istana Dia bisa datangin kapan saja Kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini Kata Abu Bakr ya Rasulullah Adakah orang Yang dipanggil dari semua pintu itu Semua dia bisa dapat di surga Gak ada pintu yang tidak dipanggil Gitu kan Maka kata Nabi SAW Yah Dan aku berharap engkola orangnya Engkola orangnya Jadi ini pernyataan yang jelas Bagaimana Abu Bakr radiallahu anhu Ditunjuk oleh Nabi SAW Termasuk Orang yang dipanggil dari delapan pintu tersebut Ada banyak orang tidak menyadari Ikhwan sekalian Bahwasannya Hidup Yang paling baik adalah Mencintai Nabi SAW Mencintai Nabi SAW Dan tidak ada orang ikhwan yang mencintai Nabi SAW melebihi Abu Bakr Tidak ada orang yang mencintai Melebihi Abu Bakr Sampai bertemu di episode selanjutnya Sebarkanlah ilmu agama Dan berkuat baik sesama umat Islam Sesungguhnya hidup kita untuk Membah Allah SWT Dan kita sering melupakan kewajiban di dunia Untuk membah Allah Karena untuk bertahan hidup Dan kita lalai dengan tujuan awal kita di dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!